Hai penonton setia, kembali lagi bersama Keisha Oficial, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Ferel Bramasta mengabarkan bahwa ia positif COVID-19 untuk yang pertama kalinya. Suami Natasha Wilona tersebut harus menerima keadaan tersebut setelah menjalani swab test menjelang terbang ke Bali. Ya Allah Soh, aku positif COVID-19 untuk pertama kalinya, setelah swab test untuk besok kerja terbang ke Bali, ternyata hasilnya positif, tulis Ferel Bramasta. Meski demikian, Ferel Bramasta sebenarnya mencemaskan kondisi Natasha Wilona. Pasalnya, sejak kemarin Wilona mengalami demam dan bindeng. Dari kemarin istriku yang anget badannya dan bindeng sangkaku istriku yang positif, ternyata aku, istriku juga lagi proses dibilang dokter tidak boleh kemana-mana dulu sampai dilihat perkembangan lima hari ke depan, dikarenakan tidur tiap hari sama aku, ujar Ferel Bramasta. Tak lupa, Ferel Bramasta meminta orang-orang yang baru saja bertemu dengannya dan Natasha Wilona untuk segera swab. Ferel pun menyampaikan permohonan maafnya pada teman-teman yang sudah menunggunya di Bali. Semoga gak sampai sebulan ya Allah. Untuk teman-teman yang abis ketemu aku sama istri mohon segera swab ya. Maaf ya teman-teman di Bali. Udah eksitif banget mau kesana. Semoga setelah sembuh tetap bisa kesana. I'll be back stronger insya Allah, kata Ferel Bramasta. Rekan artis dan netizen pun langsung memanjatkan doa untuk kesembuhan Ferel Bramasta. Cepat sembuh ya rel, tulis rosa. Siapa kalau Ferel cepat sehat kembali, ujar Audi item. Cepat sehat Ferel dan istri, tulis netizen. Itulah berita yang pertama. Yuk simak berita terbaru yang kedua. Setelah melewati prosesi akad nikah dengan lancar, pasangan artis Natasha Wilona dan Ferel Bramasta hari ini langsung menggelar resepsi pernikahan di Jakarta. Acara pun digelar cukup meriah dengan menggunakan konsep adat Sunda. Tarian khas asli Jawa Barat membuka acara tersebut. Sayang kemeriahan resepsi pernikahan itu kembali ditutup untuk media. Para pemburu berita hanya diperkenankan mengambil gambar melalui televisi yang telah disiapkan oleh pihak heo pernikahan. Beberapa tamu langsung memberi ucapan kepada Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Bahkan tamu-tamu yang hadir langsung meminta bersuafoto mengabadikan kehadiran mereka di resepsi pernikahan tersebut. Walau cuaca kota Jakarta diguyur hujan acara terus berlangsung karena acara digelar di dalam gedung. Walau hujan deras tidak menyurutkan para tamu untuk tetap hadir dan memberikan selamat kepada Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Saat jumpa pres, Natasha Wilona mengaku menyebar sebanyak 500 undangan. Rencananya resepsi Degua akan kembali digelar di Bandung pada hari Minggu mendatang. Jika pada akad nikah yang dihelat beberapa hari lalu Natasha Wilona dan Ferel Bramasta memilih baju adat Sunda Siger non-glamour, pada resepsi hari ini pengantin baru tersebut memilih sentuhan gaya internasional dengan nuansa islami. Tampilan mereka pun serasi dengan baju pengantin serba putih. Itulah berita yang pertama. Yuk simak berita terbaru yang kedua. Setelah memeluk agama islam, sebelumnya Kristen. Selama bertahun-tahun menutupi faktanya, Natasha Wilona pun mengungkapnya ke publik. Akibat menikah dengan Ferel Bramasta yang membuat Wilona dituding rela pindah agama. Namun Natasha Wilona membantah hal itu dan faktanya baru terungkap sekarang. Natasha Wilona membongkar lima fakta yang selama ini tak diketahui orang lain tentang dirinya pindah agama. Hal itu diungkap saat dirinya diwawancara. Ingin kenal agama islam sebelum menikah. Fakta pertama yang perlu diketahui adalah Natasha Wilona sebelum menikah dengan Ferel Bramasta sudah ingin mengenal agama islam. Diam-diam ia membaca kitab suci Al-Quran tanpa Ferel dan orang lain tahu. Hanya aku dan Tuhan yang tahu, katanya di akun Youtube kabar selebritis. Alasan pindah agama, bukan aku yang pilih Allah, tapi Maha Suci Allah lah yang pilih aku. Susah untuk dijelaskan, gimana besarnya Tuhan dalam hidup aku, gimana Tuhan membuka hati aku itu susah banget dikasih tahu ke orang. Ini cuma aku yang merasain, jelas Natasha Wilona. Tersentuh hatinya saat mendengar nama Allah. Saat ia melanjutkan pengakuannya, Wilona pun menangis kala mengenang sentuhan hati dari Sang Maha Pencipta. Ia pun pernah mengatakan bahwa ia pindah agama karena dipilih oleh Allah kala itu. Dihujat, ketika memutuskan pindah agama Natasha Wilona sudah dewasa karena itu ia merasa tidak seharusnya dihujat. Dihujat karena pilihan agamanya. Ia mengatakan, aku memilih keyakinan aku itu adalah hak aku saat ini usia aku udah 23 tahun. Dan itu memang hak aku untuk memilih dan gak ada satupun orang yang seharusnya, lo gak boleh milih itu gak ada, sambungnya sambil menahan tangis.